Kita pilih Apakah Ganjar, Prabowo, atau Anis? Kan tiga orang ini Masa kita gak bisa ngomong tentang itu ya? Ya tergantung angkanya itu Enggak lah Memandik piro ya Udah lah Gitu aja korek Ini mau masih Sudah mulai jengkel dengan kami atau gimana? Jengkel ya? Oh, aku bakar sih Bakar Ini Karot tempe Tak tunggu Kecap Oh, kenapa gak kecap? Kulestron? Oh, ya Aku rasa ngesin manis-manis Karena aku sendiri sudah manis Gitu Gitu Terus, ada kabar apa mas? Ini apa nih? Kabar apa mas? Heee Gitu Menolakan pembangunan rumah ibadah Barang Rumah ibadah ditolak? Nah iya Gara-gara gak pernah ibadah atau gimana mas? Nah itu Aduh Aduh Ini yang nolak warga Dimana? Ini 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 ya Sik Kudu dicek mana ini Tau toh situasi Yang terjadi di sekeliling kita Gitu Nah ini yang lagi marah Itu ya Yang tadi itu kan Miris juga itu Orang mau mendirikan rumah ibadah Dilarang Atas nama Yopo kek Tau karanku dingin Nah ini mas Gosong mas Mas, enggak apa-apa Halo Mbak Desi Apa kabar? Pak Zarnil Sehat? Sehat Cerah-cerah ini ya Kayaknya ya Hari ini Cerah-cerah Cerah ininya Auranya Oh cerah Datang Jogja Jadi cerah Iya Pasti lama gak ngangkring ya Enggak Udah lama Merindukanmu sulihin Teh manismu itu kas Iya Itu pulang kupang juga Masih ingat Masih ingat Mari Ini ada Bang Zarnil Mas Jai Bang Zarnil ini dari Kupang Ini seorang penggerak keberagaman Faktif dia di Kupang Apa-apa digerakkan Ini Mbak Desi Mbak Desi Mbak Desi ini dari Aceh Dari Aceh Langgananku ini Angkringan Nusantara Ngeri-ngeri Silahkan Iya, iya, iya Iya, saya pasti teh Teh, oke Teh panas nih Teh panas Aku mau juga dong Teh juga Oke Kaus Gak mau bakar ini Tempe bakar Tempe bakar Iya, iya Aku apa ya Aku gak apa-apa Gorengan aja nanti Oke Teh ya Nafi-ngai-ngai Enak ya Oke Nah itu ronde kedua Ronde kedua Ini apa tuh Minim-minim dulu Gimana kabarnya Bal Zarnil? Baik Situasi Kupang ini Kupang Adem Ayem ya Adem Ayem Baik-baik Kalau ini Mas Chai Baik Mas Chai ini Koordinator Sekretarian Nasional Cara Inggris Oh Iya, tadi dia Banyak Bercerita soal situasi masyarakat Berat Kalau ngobrol sama Mas Chai Masyarakat 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 Kalau saya perut 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 Makan Jaringan Jaringan Gus Durian itu hebat Masalahnya Masalahnya Oh, kenal Oh, ketahu Masalahnya itu Tidak ada di Kupang Kenapa Tidak ada di Kupang Ya, apa ya Orang Orang itu Keren ya Pemikirannya tentang Apa Tentang keagamaan Hubungan antaragama Tentang demokrasi Gitu-gitu Tentang keperagaman Tentang keperagaman Satu lagi tuh Aku yang Apa ya Keingat banget Sama sembilan nilai Sembilan nilai Sembilan nilai Utama Gus Durian Ya Itu Teringat ini Oke Bener kan Gila Cocok mbak Cocok Hanya mereka tidak mau masuk Kupang Belum Belum Salam ya kawan-kawan Gus Durian Ya Karena aku kan udah aman Tidak 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 aman-aman Tidak aman Tidak Ini barusan aku Lihat di Media sosial nih Semakin kesini Soal rumah ibadah Kita masih bersoalan Ini barusan Ditolak warga Eh Warga menolak Pendirian rumah ibadah Ya Ya Gus Durian Jadi terus Apa namanya Kayak Membayangkan Kok membayangkan gini Kok tunai ini ngoprol santun Ini bagian ini dikat Bakar dulu Bakar dulu Dirimu punya teman Model begini ya Ini langsung kenal Langsung berat Iya, langsung berat Nah itu Pak Nah itu Mana nih, mana yang menolak mana Ini Kristen ditolak begitu Gereja ditolak atau Gereja ditolak Ini oleh warga dianggap kristianisasi Oh Itu Ya kan Kalau gereja dianggap islamisasi kan gak mungkin Kalau kristianisasi masuk akal Oh gitu ya Oh ini di Aceh Aceh Nah itu mungkin Bang Sarili sama Mbak Desi punya cerita itu juga ya Soal Apa Penolakan rumah ibadah Itu kayaknya semakin marak ini di beberapa daerah di Indonesia Marak juga di media sosial soalnya Ya Ya kalau di Aceh itu tahun 2016 Itu apa Pemberitaannya juga cukup masif ya 2016 ya 2015 2015 Terjadi pembakaran Apa Gereja di Aceh Singgil Oh ya 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 Nah itu Ramai beritanya Ya kemudian tidak hanya jemaat sih sebenarnya tidak hanya jemaat yang laki-laki tapi juga perempuan anak juga menjadi korban langsung kejadian itu korbannya jadi kemana-mana kan ya ada yang harus mengungsi pada saat itu karena apa takut dan juga beberapa di komunitas juga masih ada yang trauma ya atas kejadian itu juga itu tahun 2015 sekarang tahun berapa 2023 ya 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 dan ternyata kejadian masih terus berlangsung itu artinya ini masih menjadi PR bersama gitu ya kalau Bang Zarnil sendiri nih cerita di Kupang pengalaman Bang Zarnil entah di Kupang atau dimana gini Mas Jain ya ini kan aneh orang bikin rumah ibadah ya rumah ibadah nih gimana solit ibadah ibadah itu kan baik tuh baik kan orang pergi dan beribadah kok ditolak buat dibakar apalagi dibakar jadi sebenarnya saya tidak ngerti ya saya tidak ngerti kenapa bisa begitu rumah ibadah kalau rumah pencuri kan rumah koruptor kan ya bakar ya atau tolak ya pembangunan dan Kupang atau NTT ya tidak lepas juga dari soal itu ya dengan berbagai alasan ada saja ya ya rumah ibadah yang ditolak pembangunannya oke kalau yang sampai dalam pemberitaan nasional bahkan internasional itu kalau Jay masih ingat itu Masjid Nur Musafir di Batu Plat itu kan ditolak pembangunannya tahun 2011 2000 2011-11 wah jauh ya jauh sekali kita 12 tahun yang lalu nah tapi ya itu beragam dinamika sebenarnya yang yang menyebabkan itu dan 2016 kemarin itu pembangunan lanjutan mesjid itu jadi perlu apa ya perlu dipertemukanlah berbagai pihak dan akhirnya rumah ibadah ini kemudian atau mesjid ini sudah didirikan saya berdiri dan sekarang umatnya sudah bisa beribadah dengan banyak itu kenapa orang ya tadi pertanyaan yang bagusarnya kenapa orang bikin rumah ibadah ibadah ini yang sesuatu yang baik kok ada yang nolak ini kan aneh gitu ada ada apa ini di di masyarakat kita dan yang menolak ini juga masyarakat yang lain nih gitu nah pertanyaannya kemudian dimana peran pemerintah juga gitu ini kayaknya pemerintah juga kurang proaktif soal persoalan begini pasti mengajunya adalah soal aturan aturan itu kan ya kami cari tempe bakar ya ya bukan aku tadi aku minta pisang goreng aja deh kita tadi baru jalan-jalan ya saya pengen bagi-bagi beban masalahnya masalahnya si tukang angkring ini paham tentang input output ini gimana coba kan kacau ini karena outputnya sudah kelihatan ini butuh input lagi input lagi tanda-tanda ini akan pembicaranya panjang ini biarkan mbak Desi sama bang Zarnil menikmati dulu silahkan itu saya juga mau daripada dibakar kelamaan ini selalu enak selalu enak kami punya soli ini jangan jangan bilang enak sebelum bayar bayar dulu baru bilang enak ini nasib bu kemana kalau gak dibayar oh Des tadi tuh terakhir apa ya soal aturan itu ya mbak Desi itu kayak disingkil atau mungkin kejadian di beberapa tempat lain seringkali itu menjadi dasar juga bagi kelompok masyarakat untuk menolak ini ada IMB nya enggak gitu kalau yang sampai bakar memang udah agak parah itu kalau bahasa yang lagi ngelit sekarang pelanggaran berat pelanggaran berat tidak hanya soal pelanggaran berat kode etik tapi ini pelanggaran berat kemanusiaan lah sampai membakar rumah ibadah nah itu kenapa selalu menjadi dasar ya atau dalil konflik gitu malahan apa ya justru kalau di Aceh sendiri itu kan kejadiannya 2015 ya kemudian ada upaya yang dilakukan dengan pemerintahan Aceh waktu itu waktu itu pemerintah berpikir ini harus ada sertifin penyelesaiannya jadi sertifin penyelesaiannya itu melalui kebijakan makanya muncul perda itu kalau disana sebutnya kanun ada kanun nomor 4 2016 tentang izin penirian rumah ibadah itu pasca kejadian 2015 oke nah namun setelah kita pelajari itu sebelum apa ya sebelum itu masih draft waktu itu itu lembaga masyarakat sipil di Aceh itu secara jaringan itu mengkritisi beberapa pasal di dalamnya yang dianggap masih tidak berpihak kepada komunitas kurban gitu jadi ada upaya-upaya sih yang dilakukan oleh jaringan setempat gerakan teman-teman masyarakat sipil di Aceh untuk menyikapi dengan mengajak dialog pemerintah ini ada pasal-pasal nih yang sepertinya masih belum berpihak ke komunitas tapi kanun itu sih sudah disahkan dan ada pasal yang masih belum bisa dipenuhi secara maksimal oleh komunitasnya terkait dengan syarat ya kan syarat yang memberatkan karena harus ada apa namanya rekomendasi oke atau ya rekomendasi dari FKUB apa masyarakat dan juga dari pernyataan dari jemaatnya sendiri jemaat sendiri jadi secara jumlah kalau gak salah saya 140 per 110 itu yang 140 per 100 iya seratus puluh kalau gak salah itu kayak ini iya tapi semangatnya komunitas justru apa ya luar biasa kalau menurut saya jadi mereka mengupayakan itu dan ini kan cukup panjang sudah perjalanan ya sampai hari ini belum ada satupun yang apa ya bisa berdiri memenuhi syarat itu tapi eh eh tiga tahun terakhir ya kalau gak salah eh ada lembaga masyarakat sipil yang concern di isu ini juga mendampingi mereka untuk apa ya agar ini bisa terrealisasi lah oke ada upaya-upaya yang dilakukan dialog eh tidak hanya dengan pemerintah tapi juga dengan pokok-pokok agama setempat eh nah gitu supaya kita punya pengalaman yang sama gitu oke terus kalau kalau rumah ibadahnya gak ada itu pemeluk agamanya itu ibadahnya dimana mbak kalau yang di atas itu disinggil mereka punya rumah ibadah sendiri sementara sementara oh gitu dan karena saya pernah kesana itu kondisinya cukup memprihatinkan ya jadi apa ya yang sementara gitu eh seadanya gitu ya seadanya jadi kalau perayaan eh seperti perayaan Natal misalnya ya untuk untuk apa umat kristiani gitu jadi ya dengan tenda seadanya mereka beribadah gitu oh oke aku sebenarnya penasaran saya kan bagulang ringan nggak tahu apa-apa eh di tempatku itu mendirikan rumah ibadah itu bebas-bebas saja musola satu berdiri tahun ini bebas terus lanjut lagi musola berikutnya oke sekarang tiap RT punya musola wah hmm nggak ada yang nolak eh eh terus sebenarnya ini aturannya ada peraturan apa kalau itu saya kan nggak tahu nih ya bari jualan ringan jangan-jangan itu bikin nggak pakai aturan juga pembakar tempe juga pembakar kita nih hahaha iya 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 aturannya apa jangan mancing iya 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 mancing iya saya nggak tahu musola banyak tiap RT di tempatku hahaha iya kalau di Kupang lagi-lagi lepas dari berbagai persoalan sebelumnya tapi ada aja penolakan pembangunan rumah ibadah tadi contohnya di Nur Musafir yang sudah selesai masih ada beberapa lagi rumah ibadah yang yang belum bisa dibangun atau ditolak pembangunannya ya alatnya ini yang saya mau bicarakan ya alatnya ini peraturan bersama Menteri Agama Menteri Dalam Negeri tahun berapa ya 2006 2006 2006 ya 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 9 dan 8 di peraturan ini itu mensaratkan berdirinya sebuah rumah ibadah itu ada 90 orang pemeluknya oke dan 60 orang yang menyutujui 60 orang ini di luar yang 90 ya oke yang mendukung mendukung didirikannya rumah ibadah di situ berarti 90 per 60 ya 90 per 60 ini darah rendah oh darah rendah ya darah rendah hahaha kalau ini tinggi tensinya ini aduh 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 nah di banyak kesempatan ini sulit dipenuhi oh padahal sudah rendah ya di beberapa dibandingkan tadi ya ya sudah di beberapa beberapa tempat itu kan gini mereka mendirikan rumah ibadah karena memang kebutuhan mereka gitu ya kebutuhan untuk beribadah tempat dimana akan didirikan rumah ibadah itu tentu secara jarak itu kan jauh dari rumah ibadah terdekat betul ada 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 waktu dan anggaran diperlukan untuk transportasi ke sana itu nah ya kita punya tanah disini oke mari kita didirikan rumah ibadah oke lalu ditolak karena 90-60 90-60 tadi iya itu soalnya nah kalau disini saya tidak tahu sulihin kenapa setiap meter ada tuh jangan sampai kalian punya aturan beda dengan kami hahaha ya iya misalnya saya gak pernah ditolak oh iya 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 tapi kalau dimana-mana kalau dari jarak dekat musola setiap musola ada itu juga di Aceh kan terjadi juga bahkan di satu kalau disana kan tersebut desa Gampung ya iya gampung itu satu Gampung tuh bisa ada beberapa menasah lah itu musola lah tempat ibadah gitu udah itu memang tidak sama sekali dilarang iya 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 i punya apa ya kekasannya tentang syariat Islam ada semacam apa ya membatasi tempat ibadah yang bukan Islam walaupun sebenarnya ada kebutuhan di masyarakat kalau kita bicara Aceh Singkil yang secara wilayah itu dekat dengan Sumatera Utara jadi ada penduduk yang bukan Islam jadi butuh tempat ibadah yang bisa mengakomodir apa ya mereka melakukan ibadahnya gitu jadi tempat yang nyaman, aman berarti kan kalau begitu orang bikin rumah ibadah asasnya sebenarnya tidak hanya soal peraturan itu tadi tapi soal siapa yang paling banyak nih banyak-banyak umat ini nanti kayak tadi kamu cerita di tempat bikin mushollah udah bikin mushollah bikin mushollah lagi ya karena mungkin disitu paling banyak adalah umat muslim tapi bisakah kemudian umat muslim bebas bikin rumah ibadah di tempat umat muslim itu jadi minoritas apalagi dengan yang tadi 90 per 60 umat muslimnya cuma 20 terus ibadahnya di mana semua tempat ibadah semua tempat ibadah bisa digunakan oleh agama lain maksudnya apakah itu cukup familiar di lapangan oh di grebek di grebek nah itu pun berarti masih ada cara padang mayoritarianisme nih siapa yang paling mayoritarianisme itu siapa yang paling banyak dia yang kemudian paling berkuasa dia yang paling punya punya hak minoritas itu nanti ikut apa kata mayoritas gitu jadi pendekatannya adalah ya siapa yang paling banyak dia yang menang bukan pendekatan hak-hak dasar masyarakat siapapun tidak atas nama minoritas mayoritas harus dipenuhi itu apalagi dengan angka 90 per 60 tadi ya kan kalau kemudian kurang dari itu gak bisa terus gimana caranya orang ini punya rumah ibadah dan gimana caranya orang ini beribadah ibadahnya di rumahnya masing-masing terus pakai toa di rumahnya masing-masing tersambung gitu kan gitu ini kayak agak beda itu out of the box ya bakalnya kami kan tidak pakai toa jadi berarti menolak itu bukan karena aturannya tapi karena sentimen nah bisa jadi nah ini kan kalau di Aceh itu kan mayoritas Islam nih kalau di Kupang mayoritas Kristen jadi yang minoritas misalnya Islam mungkin agak susah menuri tadi 90 gitu apalagi ya 60 nya ya kenapa karena ya harusnya 60 lah bisa jadi satu orang aja gak jadi gak tanda tangan 59 59 gak bisa itu gimana coba kalau saya ada orang ke sana berarti gak bisa mendidikan rumah ibadah iya iya iyalah belum tentu bisa belum tentu bisa beda saya di rumahku ya ya iya tentulah beda dengan dirimu ya iya pastinya ini rumah wilayah tempat tinggalmu tempat tinggalku tempat tinggalku kan semua tiap RT ada musulannya oke mati badannya dan gampang gitu ya dan gampang ya mudah ya cuman kalau posisi kita kita balik tapi tapi kalau kalau kita lihat soal peran pemerintah sendiri apakah juga cara pandang soal mayoritarianisme masih kuat juga ikut apa kata mayoritas gitu kalau untuk di Aceh ya untuk kasus Singkil ya baru-baru gak baru-baru ini sih tapi memang kemarin tuh kita sempat ada harapan artinya ini sudah mulai ada apa ya lampu kuning mengarah ke hijau Alhamdulillah bentar lagi jalan lah ya harapannya begitu jadi apa ini kan sedang beji-beji ya di setiap kabupaten kemarin tuh sempat kita dialog gitu ya mendiskusikan dengan komunitasnya langsung seperti apa soal udah lama banget dari tahun 2015 sekarang 2023 dan komunitasnya sudah juga berupaya melengkapi beberapa administrasi yang menjadi syarat kemudian itu juga prosesnya masih terhambat gitu dan upaya dialog juga dengan kelompok muslim juga itu sudah dilakukan dan sudah ada penerimaan bahwa ini menjadi hak dasar setiap warga untuk beribadah jadi ada harapan yang kemarin itu sempat dijanjikan oke alhamdulillah namun karena kondisi apa ya kondisi tapi itu tetap kita pegang sih jadi mereka memberikan apa ya kemarin informasi ke kita mereka akan mengupayakan bahkan akan memfasilitasi jika terjadi hambatan-hambatan di lambangan mantap itu janjinya pemerintahan pada saat itu tapi tetap kita pegang sih walaupun sekarang sudah berganti pijenya kejabat pejabat tapi tetap kita kawal lah karena ini kan bagi kami itu suatu komitmen yang baik datangnya dari pemerintah menarik itu kalau di kupangin itu gimana lebih keren gimana dan saranku solehin daerahmu tuh harus belajar di kupang apa menariknya ini menariknya begini tau buddha ya buddha buddha salah satu agama tuh ya ya saya kira dia tidak tahu buddha itu per 2014 14-15 itu umatnya bahkan belum sampai 50 di kupang 2017 kemarin sampai kapan umat buddha di kupang itu punya tempat ibadah mereka beribadah di mana selama ini kan gitu walaupun jumlah mereka belum mencapai sesuai aturan itu saya kira saya kira ini yang harusnya di kota kupang nah itu salah satu mantap mantap apa ya salah satu sikap pemerintah yang saya kira baik sekali dengan kaitan dengan ini orang mau beribadah kok di ini kan berarti cerita menarik nih bagaimana peran pemerintah menyikapi soal penolakan pembangunan rumah ibadah atau orang melarang peribadatan sebagainya ternyata ada loh pemerintah yang punya tanda baik menyelesaikan persoalan begini gitu asal dia mau nih iya dan kalau soal mampu pasti mampu lah ya dia punya punya apa kewenangan untuk itu gitu tapi kan di beberapa daerah di Indonesia masih belum banyak yang begitu nah gitu saya tambah lagi itu daerah-daerah itu kasih tahu belajar di kupang wali kota kami kemudian mengeluarkan namanya peraturan wali kota oh berwali fasilitasi pendirian rumah ibadah mantap pedoman fasilitasi pendirian rumah ibadah berapa tuh nomor 79 tahun 2020 aturan ini peraturan wali kota ini dia dia mengikuti apa yang diarahkan oleh oleh PBM tadi oke kan di PBM itu mengatur tentang pemerintah daerah punya kewenangan oke untuk memfasilitasi pendirian rumah ibadah ini ini pasal ini itu dipakai oleh oleh wali kota kami wali kota dan kemudian dibuat perwali diatur sedemikian rupa supaya perwali itu bisa lebih jelas membuka ruang bagi umat 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 agama untuk mendirikan rumah ibadah jadi dia tidak cukup sampai di 90-60 misalnya begini ya setelah 90-60 itu ruang 90-nya itu bukan hanya di tingkat kelurahan misalnya oke dia buka perkecematan bahkan buka di tingkat kota di kota gitu oh iya nah karena itu yang tadi Buddha yang tadi Buddha yang tidak belum capai itu pun itu bisa aman oleh peraturan wali kota ini dan kemudian di peraturan ini dia atur jika jika memang ada ada konflik ya ada konflik karena syarat-syarat administrasi ini tidak bisa dipenuhi oleh umat agama tertentu yang mau mendirikan umat ibadah itu dia dia minta supaya pemerintah benar-benar memfasilitasi demi dan untuk bahasanya demi dan untuk rumah ibadah itu harus berdiri tidak boleh fasilitasi untuk tidak berdiri nah 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 ini bukan saja itu daerah-daerah kalian ya itu Pak Presiden juga harus belajar di ya ya karena dia sekarang ada rencana buat rancangan Presiden itu jadi kan Menteri dulu terus Presiden oh apa tadi mau bikin rancangan mau bikin perpres soal terkait dengan ini itu pendirian rumah ibadah iyo berarti harus belajar dulu ke Kupang dong atau minta wali kotanya sebagai konsultan ya tapi walau ya rancangan itu ya ya Mbak Desi rancangan itu itu juga sedikit meresahkan juga dan teman-teman Aceh dukung kita kok untuk ngomongin itu run PR Press itu bicara soal run PR Press tadi apa bedanya dengan PBM secara kontennya itu bedanya itu lebih baik dari PBM atau justru ini orang umpan dia ini dia tau dia ini sebenarnya ini orang ini dia umpan ini Mbak Desi minum dulu minum dulu hampir hasil dia memanas-manas lebih baik sih tapi masih perlu dikritisi oke kalau bisa dibahas bersama ya dengan apa kalau itu bisa merangkul kita juga ada di sana untuk memberikan beberapa fakta di lapangan itu mungkin bisa apa menyempurnakan tersebut jadi kita berharap itu nggak dulu bisakan ya kan Bang Zan jadi masih ada beberapa pasal yang belum menjawab sih kebutuhan kebutuhan atau kepentingan komunitas yang masih sulit nih mendirikan rumah ibadahnya gitu peraturan baru ini juga masih mengharuskan 60-90 juga iya iya ya iya kan Bang ini saya saya lebih kasar dari Mbak Desi jadi Bapak Presiden ini berencana bukan berencana sudah melakukan kopi aja dari si PBM jadi Run Perpres gitu jadi sama sekali iya gini gini saya kira negara itu tahu lah karena saya kira itu hampir di setiap daerah punya persoalan gara-gara PBM ini harusnya mereka tahu dan karena itu kalau membuat dia menjadi di rancangan peraturan presiden harusnya ini fakta lapangan penolakan pembangun ibadah yang menggunakan PBM itu harus jadi dasar mereka sebenarnya sehingga seharusnya 90-60 itu dikaji secara serius kalau dia mau masuk di Run Perpres harusnya gitu Mas Jay nah persoalannya Run Perpres tetap aja pagi 90-60 tidak akan menyelesaikan masalah iya 96 Run Perpres tentang apa KUB PKUB PITUAN PEDOMAN UMU tidak kayak ukuran umat beragama pembangunan ya pembangunan loh kok lupa ini makanan anda ini membuat kami lupa PKUB itu iya pembangunan deh kerukunan umat beragama rancangan peraturan peraturan presiden tentang PKUB gitu di dalamnya ngatur tentang syarat pendirian rumah ibadah coba tak google nih ada tuh emang udah ada udah dong pembangunan ya HP ku itu lebih pinter daripada aku nih oh ketemu ketemu ya apa pemeliharaan pemeliharaan kerukunan umat beragama rancangan perpres nomornya kosong ini handphonemu yang dialog disini saja ya ya di dalamnya juga mengatur tentangnya sama aja mas Jai tapi kan kalau HP itu memang dia pinter tapi hatinya gak ada gak ada hatinya gak sama aja sama aja persoalan angka itu 90 per 60 gitu kayak angka juga 40 atau 35 itu jadi persoalan juga 70 bukan 70 itu juga persoalan dimana-mana angka jadi persoalan saya duga ini juga ini angka persoalan ini tetapkan masih sama kan harganya sama kan atau bulan lalu beda dari bulan sekarang karena ini pembelajaran berat ini harus tambah seribu tambah seribu oh karena ini bisa sedikit lama ini berarti run per repress cuma kayak kopi pasta aja dari PBM ini berarti saya menduga ini yang bikin ini enak sekali gak mikir keras nah saya tidak setuju dengan itu gak setuju dengan saya tidak setuju dengan gini orang mau bikin rumah ibadah ngapain dipakai angka-angka ngapain makanya ini yang bikin run per purpose kan jadi enak sekali gak usah mikir tinggal kopi pasta gak usah melakukan kajian-kajian nah kita lagi yang repot kok mau repot enggak ngapain mereka nama India pemeliharaan kerukunan umat beragama kalau mereka tahu bahwa asal-pasal isi-isi dalamnya itu tidak sama sekali memelihara merusak bahkan perusakan kerukunan potensi merusak kerukunan potensi perusakan kerukunan umat beragama emang peraturan itu membahas soal rumah ibadah doang enggak ada banyak hal di situ ya tentunya tentang pemeliharaan tetapi lagi-lagi ada pasal khusus yang mengatur tentang pendirian rumah ibadah nah dalam pendirian rumah ibadah itu syarat administrasinya harus 90-60 dimana itu menyulitkan ya ya minoritas dimanapun di lapangan menjadi persoalan itu di tempatmu ini tidak akan ada gereja kalau kemudian berangkat dari cerita menariknya ini cerita suksesnya Mbak Desi dan Bang Zaryli kira-kira angka berapa yang tepat atau enggak perlu angka-angka lah situ dulu lah baik dulu atau bayar dulu umpan 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 kalau saya Mas Jay tidak perlu enggak perlu angka enggak perlu pakai angka enggak perlu begini pertama saya kira setiap agama ketika akan menirikan rumah ibadah kalau menurut saya pasti punya syarat sendiri gitu masjid mau berdiri gereja mau berdiri dari induknya itu pasti punya syarat eh kalian itu sudah umat punya berapa umat gitu untuk nah kalau saya itu pakai dasar pertama yang kedua ini lagi-lagi penirian rumah ibadah kan bisa didialogkan dimana rumah ibadah itu akan didirikan kalau saya masa masa kita gak bisa ngomong tentang itu ya apa namanya berdialog kalau misalnya disini yang saya yang Kristen datang saya mau bikin gereja disini minta baik-baik gak perlu pakai itu 90-an 60 masa kalian dua gak mau gereja saya dirikan disini kenapa tergantung angkanya enggak lah manipiro ya ya kalau saya gitu simple aja ya internal agama punya aturan sendiri yang kedua bisa didialogkan oke tidak perlu pakai itu karena mau 90-an 60 terutama yang 60 berbahaya banget oke karena 60 itu mbak Desi satu aja gak setuju gimana coba ya gara-gara saya gak jadi walaupun umatnya sudah lebih dari 90 tapi 60 itu tidak penuhi gimana nah jadi udah ada 60 provokasi tarik-tarik tarik di rumah gak jadi nah ke depannya akan begitu kejadian seperti itu jadi gimana ya mendukung tapi sembunyi-sembunyi gimana sih gak terang-terangan karena tadi mungkin apa ya ada ketakutan ketika saya mendukung gitu jadi ada juga sih yang memang tidak mendukung terang-terangan ada juga yang mendukung apa ya gak berani untuk terbuka gitu karena tadi kan bisa jadi dia dibawa intimidasi atau apapun gitu ya angka memang apa ya kalau dilihat menyulitkan memang sebaiknya tidak digunakan ya untuk jadi acuan mungkin apa ya kayak tadi misalnya model dialog atau berdasarkan kebutuhan dan ada dukungan yang ada apa ya pembicaraan awal yang dilakukan di komunitas setempat gitu kalaupun komunitasnya setuju oke bisa diberikan dengan syarat-syarat yang bisa mereka sepakati bersama gitu dan itu menjadi kesepakatan di wilayah itu tidak harus dijeneralisir gitu ya gue sedur bilang gini gitu aja lalu menurut Anda gimana sebelum menurutku ini kaosnya bagus gak bagus ini ada di Gus Durian Store beli ya eh temanmu juga pedagang 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 juga ya jangan dagang ke rumah ibadah ya oke menurut Jeng gimana ya kalau menurutku sih sebenarnya kalau dialog itu bisa terjadi ini kan masyarakatnya sebenarnya punya tradisi dialog ngomong ya tutur ya iya tapi kemudian dengan cara pandang kalau saya berangkatnya kayak memang angka ini itu ada ketakutan mayoritarianisme terhadap minoritas iya bahwa mereka takut tergerus atau apa itu satu yang kedua bisa jadi soal angka ini dengan dasar agar tertib orang tidak mudah bikin rumah ibadah disini udah bikin disini bikin lagi disini bikin lagi disini gitu tapi itu juga kurang kuat sebenarnya di lapangan nah makanya saya kira memang ada banyak cara ada banyak menggunakan angka pendekatannya soal angka gitu dan saya kira masyarakatnya juga punya hal yang lebih bijak mengikapi soal ini yang tadi juga diceritakan sama Mbak Desi dan Bang Zarnil gitu bagaimana rumah ibadah ini bisa dibangun di daerah tertentu di Indonesia dan kita juga punya banyak cerita tentang bagaimana rumah ibadah dibangun oleh kelompok masyarakat tertentu tidak melihat agamanya ya bahkan saling membantu mereka iya ya maksudnya itu bangun rumah ibadah bareng ketika masjid ada agenda umat yang lain bisa membantu jaga begitu juga gereja ada agenda apa masyarakat yang lain ikut membantu itu tradisi gitu kan sebenarnya sudah banyak terjadi cuma memang di media sosial dan di berbagai daerah ini kayaknya mulai banyak terpancing isu-isu yang tidak bertanggung jawab gitu dan saya kira pemerintah perlu aware juga ya secara serius PBM ini peraturan bersama Menteri ini soal apa kerukuran wabarakama diserius ini untuk dikaji ulang apalagi ini ada run purpose run purpose ini harus diseriusi serius dong jangan hanya soal pemilu aja yang serius iya setuju tapi soal yang ini nih ini bukan soal 5 tahunan sekali beribadah ini setiap hari setiap hari gitu kalau politik pemilu kan 5 tahun uangnya banyak lagi kan itu kalau dipakai buat bangun rumah ibadah kira-kira berapa banyak atau kasih modal di orang dirimu masih sudah mulai jengkel dengan kami atau gimana jengkel ya padahal tadi niaranya cuma mau makan saya mau kasih tambah satu lagi mas saya titip ya kalau nanti ketemu teman lain diskusi lain gini salah satu yang perlu juga di dikasih tahu ya kepada pemerintah kita yang tidak ada di pbm dan kami sebenarnya berharap ada di run purpose itu tentang kepercayaan mungkin ini kami harus pulang tapi tolong kami ingin sekali ini kan undang-undang mengatur agama dan kepercayaan dan pbm run purpose itu gak nyebut gak ada kepercayaan gimana mereka diatur harus diatur disitu di pbm berarti kurang main dikebut di Jogja ada kepercayaan ada banyak di Jogja NTT banyak marapu jingetiu buti bahkan di Aceh juga ada di sikil maling itu kan agama-agama lokal yang sudah dari dulu ada di Indonesia sebelumnya orang suruh saya bayar mahal kami mau pulang nanti saya kasih tahu presiden tapi gak tahu kita presidennya siapa menentukan pilihan pilihannya saya ikut selihin saja selihin pilihan kita menentukan pilihannya tergantung 90-60 oke saya setuju siapa yang mau menghapus 90-60 kita pilih apakah Ganjar Prabowo atau Anis itu saja kan tiga orang ini iya betul ternyata yang menghapus Jokowi berarti pilih Jokowi lagi oh iya juga tidak bisa tidak bisa kan tidak bisa tidak bisa tidak bisa kecuali di 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 ini ini mulai umpan baru lagi nakal banget ini berat 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 dirimu mau memberi kesimpulan apa nih Jai atas perkenalan yang kejam ini diskusinya berat banget ini berarti kan pendirian rumah ibadah itu ini tidaknya persoalan kami harus jalan oh gitu oh iya bayar dulu bayar dulu tidak karena 90 60 transfer transfer sampai jumpa oke terima kasih bang sarwil terima kasih makasih pokoknya jangan kapok input proses dan output aduh aduh juga ngangkeringan keren ya ini sebenarnya sudah ngomong apa Jai kamu ngurusin bakar-bakaran aja iya gosong ini ini rumah ibadah itu ternyata tidak hanya persoalan di satu daerah ada di banyak daerah dan pendirian rumah ibadah penolakan pembangunan rumah ibadah bukan hanya persoalan orang daerah tersebut atau kelompok agama tersebut tapi menjadi persoalan semua orang gitu menjadi persoalan semua orang nah artinya kita perlu aware perlu sadar tadi kan kita ngobrol tuh sama bang sarwil sama mbak desi soal aturan pemerintah juga yang terkait dengan pendirian rumah ibadah yang masih menjadi persoalan selain soal itu saya kira penting juga edukasi masyarakat soal kerukunan umat beragama soal kebebasan beragama dan berkeyakinan terutama terkait dengan rumah ibadah itu penting bahwa setiap orang dijamin haknya untuk beribadah artinya juga setiap orang berhak mendapatkan rumah ibadah jangan hanya mendapatkan pedah rumah sepatutama sepatutama ya 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 lama-lama ini angkeringan saya kampus aku tak boleh aku utangnya 60-90 60-90 oh sudah ini orang-orang kesini padahal ngobrol gak beli sampai jumpa di pojok angkeringan selanjutnya siapkan es tehmu dan duitmu mari ngangkering bersamaku yeee ada episode selanjutnya selamat menikmati